Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tuan salmiftah ini channel yang berbahagia semoga anda semuanya selalu diberikan kelancaran dan kesehatan nah kali ini pemirsa semuanya kita akan melanjutkan masih bersama Abah Rubi assalamualaikum Abah Waalaikumsalam warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar hari ini apa Alhamdulillah sehat mudah-mudahan lahir batin Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas mengenai Toha Rohabah tentang air kemudian najis dan juga atas lah kali ini kita akan melanjutkan episode dua apa yakni kita akan membahas tentang persiapan sebelum kita berwudhu kalau kemarin adalah khusus air dan hadas serta najisnya kalau saat ini kita sudah mulai masuk ke Toha Roh yang selanjutnya ya ini adalah berwudhu Nah masih seperti yang kemarin yang akan saya tanyakan justru masalah simbol-simbol yang ada pada ibadah mahluk Allah Abah di wudhu itu ada permulaan yakni melihat air dan syukur-syukur menghadap iblat Nah ini saya harapkan nanti Abah bisa menjelaskan simbolnya yang ada di sana tapi sebelumnya silahkan di kersaakan Unjani pun Abah dan intro terlebih dahulu Bismillah Bismillah begini bah saya membaca beberapa kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Allah wazali tentang persiapan sebelum berwudhu yang ini adalah siwakbah beliau menyampaikan tiga fungsi jadi yang pertama adalah mutohhirun lilfami membersihkan mulut kemudian yang kedua adalah murdhatun lirobi kita menjadi memperoleh rida Allah dan yang terakhir adalah muskitotun li syaitan yakni membuat syaitan jengkel nah dari ketiga fungsi siwak ini secara simbolik memiliki pesan apa Pak jadi begini siwak ini ada hubungannya dengan mulut yang di dalam mulut ini ada lidah yang sering kita sebut lesan itu yang paling inti walaupun nanti kita juga harus tahu Hai lidah itu fungsinya untuk untuk apa gigi untuk apa tenggorokan untuk apa semuanya Hai itu sebagai simbol ketika kita akan Hai berhubungan dengan manusia Hai tak terkait dengan siwak ini ini Hai punya hubungan erat Hai dengan mulut khususnya yang terkait dengan gigi Hai lana Hai siwak ini adalah membersihkan gigi Hai menguatkan gusi bukan pada lisan hai 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 artinya apa Hai fungsi gigi Hai ini adalah untuk Hai melumat Hai menghancurkan makanan Hai makanan yang masuk ke mulut kita Hai yang makanan ini Hai sangat tergantung dengan fungsi gigi itu sendiri ketika kita makan Hai kemudian gigi Hai gigi ini menghancurkannya tidak maksimal yaitu dengan cara dikunyah tadi maka akan memperberat kerja usus hmm nah ketika gigi ini tidak difungsikan maka usus akan lebih berat untuk mencerna makanan untuk hai 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 artinya apa Hai lisan ini sebenarnya adalah sumber Hai kebaikan dan sumber keburukan Hai ketika kita akan memutuskan ini dihancurkan apa tidak ini di gigi hai 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 tetapi yang bisa merasakan ini manis yang bisa merasakan perubahan dari zat tepung menjadi zat gula Hai itu adalah lidah hmm sementara siwak itu tidak berhubungan dengan lidah yang semuanya ada di mulut kita Hai nah sementara di mulut kita juga ada tadi Hai ada lidah atau yang sering disebut risang di mulut itu nanti setelah kita mencuci telapak tangan lalu hidup baru Oh ya maaf setelah telapak tangan baru kita ke ke mulut sepenuhnya Pak artinya kita berkumur yang unik sekarang ini kan gigi apa ya ya jadi berhubungan yang murni tentang gigi belum sampai pada lidah belum sampai pada tenggurukannya nah ini simbolnya apa-apa ini gigi nah Hai gigi ini simbol sebagai Hai peng pelumat berarti penghancur Hai sehingga apa Hai ketika kita ini akan Hai berhubungan dengan manusia Hai kalau di dalam teks tadi kan Hai siwak ini kan Hai memarahkan sitan Hai dan me Hai mendapatkan dina Allah merizukkan Tuhan yang artinya apa Hai setan ini Hai sangat suka Hai dengan orang yang giginya kotor Hai artinya apa Hai ketika seseorang sebelum melangkah Hai itu dengan niat-niat kotor setan-niat kotor Hai tetapi Allah marah iya sebaliknya kalau kita ini Hai dengan Hai membuat sebuah keputusan Hai merubah kondisi dengan cara-cara yang baik setan marah Allah itu sehingga apa Hai siwak itu disimbulkan bahwa kita ini Hai ketika akan melakukan tindakan-tindakan hai 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 kalau akan melakukan berarti sebelumnya sebelum ketika kita akan melakukan tindakan-tindakan itu harus Hai murni dapat rindu dari Tuhan itu dengan cara kotoran-kotoran batin Hai kotoran karena Hai apa yang masuk ke mulut akan masuk ke perut Hai ya 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 nah disitu harus dibersihkan dulu Hai supaya apa Hai supaya tidak menyakiti orang lain karena apa mulut kita ini yang di dalam ada giginya dan kita juga akan mengeluarkan suara yang dibantu oleh lisan ini kan sangat menentukan kita sampai nabi kan ngangungan sampai ngomong Hai keselamatan manusia itu tergantung dengan ucapan lisannya Hai nah disitu tapi Hai lisan yang dimaksudkan terdiri dari beberapa komponen lah kalau bahasa Jaman ikan menit cangkem mulut yang ternyata di dalam ada gigi dan ada risa iya ada lidah juga gigi itu untuk bergerak lisan itu untuk merasakan Hai dan mengungkapkan perasaan iya ya ketika sudah dirasakan manis Hai maka dia lisan akan mengatakan uh makanan tadi manis nah artinya disini yang dibersihkan apanya Hai yang dibersihkan adalah tindakannya Hai karena siwak tadi nah sebelum kita melangkah sebelum kita berbuat dalam hal itu melumat loyang iya betul Hai itu membersihkannya tidak pakai air air hanya sebagai pembantu Hai tetapi siwak yang berujud akar tadi Hai itu berarti sesuatu material yang berat jenisnya cukup jelas berat sekali lebih kasar Hai dibandingkan dengan air sebagai pembantu artinya apa Hai untuk berhadapan dengan tindakan yang langsung pada tindakan Hai sebenarnya yang lebih mendominasi untuk mengontrol itu tindakan pula bukan hanya sekedar nasihat Hai nasihat itu hanya sebagai membantu karena apa gigi tidak akan bersih ketika hanya menggunakan air tapi gigi akan bersih ketika tersenggol dengan siwak ketika tidak air entah itu air liur maupun air di luar liur yang masuk ke mulut ini hanya untuk membantu membersihkan gigi tetapi yang paling pokok adalah pada zat siwak itu sendiri iya mati ini ada pengecualian apa pengecualian itu kepada mereka yang sudah sepuh gimana gigi sudah tidak ada yang polisi bagi apanya maka terangkan itu tiga bagian dari simbol yang dihidangkan itu berarti untuk Hai yang dibahas disini adalah mereka-mereka yang masih punya gigi dalam tanda kutip adalah mereka yang masih muda yang perlu disiwaki orang tua kan udah nggak ada untuk disiwaki ini artinya apa anak-anak muda baik muda secara fisik maupun muda semangatnya nah ini perlu ada kontrol kontrol tindakan dan ada kontrol nasihat jadi fungsi fungsi siwak disitu adalah kontrol apa kontrol tindakan dan kontrol nasihat karena ada air disana untuk mereka yang masih mudalah ya simbolnya seperti itu tentunya karena orang sepuh ini sudah disimbulkan tidak memiliki gigi akan lebih tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda lah ya jadi orang dewasa yang tak memiliki gigi adalah simbol tidak melakukan pelanggaran apa yang dilakukan anak-anak muda yang masih punya gigi itu ya berarti pelanggaran gigi masih ada gitu ya Pak kira-kira terus gini Bang tentang siwak tadi bahwa jelaslah untuk membersihkan mulut tentu maknanya sudah ketemu membersihkan langkah kalau tadi kan alfam bukan asin jadi mutahirun lilfami tentunya dalam hal ini mungkin secara simbol itu memiliki dua tindakan jadi tindakan pertama adalah sebelum berwudhu dengan giginya di siwak khusus mereka yang masih punya gigi baru nanti setelah membasuh telapak tangan selesai membersihkan fam yang sempurna famun atau ucapan yang berhubungan dengan lisan kali ini ada pertanyaan lagi Pak setelah disiwak dan menjadikan setan kok marah ini Pak jadi jadi kenapa sampai setan marah Pak ini muskidatun disaitan begini set marah itu simbol ketidakterimaan , dengan kata lain simbol penolakan secara keras menolak itu nah pertanyaannya sebenarnya setan itu apa sih dan setan itu siap kesiti dulu ya Pak otomatis harus kita kenali dulu setan itu siapa setan itu sebenarnya adalah sifat bukan zat kalau sifat itu menempel pada manusia namanya saya tinul insi kalau menempel pada jin saya tinul jini sehingga ada istilah saya tinul insi wal jini ini sekarang persoalannya karakter setan itu seperti apa sih setidaknya ada tiga hal yang dimiliki oleh setan satu rakus yang kedua jahat yang ketiga melampaui batas jadi semakin nyambung Pak urusannya sama gigi ya jadi kerakusan sangat kalau orang sepuh kayaknya kalau untuk rakus sudah nggak ada orang tua makan udah nggak enak wanita mungkin juga sudah beda pandangannya jadi jadi setan marah ya kalau ada orang rakus maka setan sangat senang jadi gigi bisa dikatakan simbol kerakusan ketika salah dalam penggunaannya jadi itu nah ketika tiga hal ini menempel pada kita maka gejolak jiwa kita yang muncul artinya respon jiwa kita ini kan respon ketidaknyamanan kemarahan dendam kemudian perasaan tidak suka macam-macam lah yang jelas menyebabkan jiwa ini tidak nyala sehingga setan ini ya kita harus singkirkan agar kita ini menjadi manusia yang bukan jenis setan karakter setannya sudah bersih semuanya iya harus kita buang berarti nanti bisa dikatakan simbol setan sendiri adalah simbol yang berlawanan dengan karakter Allah dikatakan otomatis ya karena mencari ridha Allah tapi membuat jengkelnya setan oke semakin menarik ini saat ini setelah siwak berlangsung semoga kita pun mengadalki belah terus kemudian kita pantau air melikat air ada doa yang sangat terkenal dan juga masih nyebut sitan kita doanya ini hampir semua orang hafal dan ini ternyata juga ayat Al-Qur'an رَبِّ أَوْذُبِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَوْتِينِ وَعُذُبِكَ رَبِّ أَيْيَخْبُرُونَ رَبِّ أَوْذُبِكَ يَا تُحْبُرُونَ aku berlindung kepada engkau مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَوْتِينِ dari godaan syaitan para syaitan وَعُذُبِكَ رَبِّ أَيَخْبُرُونَ dan aku berlindung kepada mu ya Allah bahkan dari kehadiran mereka jadi ada dua poin bayangin saya tanyakan menggoda yang pertama syaitan yang menggoda dengan syaitan yang datang ingin menggoda di doa kita sebelum berbudu itu demikian yang disebut oleh Imam Al-Qur'an dalam kitab beliau ikhya ulumitin maupun bidaya telitaya ini simbolnya ada tiga bah air yang kita lihat terus kemudian setan yang tadi Abah sampaikan segala sifat-sifat karakter setan terus kemudian adalah hubungannya dengan wudhu bah karena ini baru memulai satu-satu bah dari kiblat ini sebagai simbol di situ ada Allah berarti kalau kita menghadapi kiblat kita menghadap Allah kemudian air ini sebagai simbol ilmu sebagaimana episode pertama ya Pak ya ya kemudian yang kedua adalah setan itu sendiri ini ketika kita akan hidup dengan berlandas pada ilmu maka kita secara otomatis harus menghadap kepada Allah kemudian ketika ilmu dengan Allah ini sudah kita pegang kita berharap tidak ada yang mengganggu yang mengganggu adalah setan tadi dengan kehadiran dan dengan godaan dan kehadiran artinya apa kita harus jauhkan dari hal itu ketika kita akan menghadapkan diri kita kepada Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita buang tiga karakter berangan-angan saja nggak boleh apalagi sampai melakukan berangan-angan itu kan godaan hadir itu kan melakukan sehingga kalau kita ini akan madep mantep dalam hidup ini adalah untuk Allah singkirkan setan yaitu rakus jahat atau jahat rakus melampaui batas artinya jadi kalau kita nanti hidupnya akan lebih rilek akan lebih nyaman ya hindari artinya tiga ini dibuang kita jangan sampai menjadi manusia yang jahat manusia yang rakus manusia yang melampaui batas ini artinya kalau kita sudah membuang itu semua kita terbebas dari setan tetapi yang perlu dipahami juga setan akan selalu datang setan akan selalu menggoda iya karena itu akan muncul kalau menggoda itu berarti ada pada pikiran dan perasaan kita kalau datang itu sudah pada tindakan sehingga kita harus jangan sampai tergoda kalau sudah tidak tergoda insyaallah tidak akan sampai ke datang barangkali juga memiliki pesan kalau hadir saja tak mampu apalagi mampu menggoda itu mungkin bisa Pak ya jadi bisa silang lah ya satu sisi ketika tidak tergoda maka setan pesan datang satu sisi kalau datang saja sudah tidak berani apalagi sampai mendekatinya apalagi sampai menggodainya barangkali begitu tapi ada yang menarik ini terlibat untuk kita bahas yang pertama wudhu ini tidak bisa lepas dari air sementara anggota tubuh inilah yang dibasuh tentunya anggota tubuh ini yang kena hadas lah ya yang memiliki keburukan adalah hadas adalah anggota tubuh itu sendiri membersihkannya pakai air berarti kan disitu pakai simbol ilmu iya maka yang menarik adalah apakah setan ini bisa diusir dengan ilmu atau karakter setan karakter atas lah sebenarnya ya kalau di konteks ini kita sudah masuk ke segala perbuatan buruknya manusia tidak maka apakah itu bisa diusir atau dihapus dengan ilmu bah dengan air lah ya anggota tubuh dibersihkan dengan air apakah keburukan manusia di tubuh kita ini bisa di di hilangkan dengan ilmu otomatis nah kita harus tahu dulu ilmu itu apa jangan-jangan kita enggak tahu batasannya harus kita bikin frame dulu lah batasan pemahaman tentang ilmu atau definisi ilmu itu sendiri ini yang harus kita pahami sehingga supaya tidak rancu orang barat ini orang materialis lah mendefinisikan ilmu ilmu adalah pengetahuan yang teruji kebenarannya hmm jadi itu sangat empirik sangat empirik menurut orang barat ya Pak ya karena ilmu kalau barat adalah empirik ya yaitu yang bisa ditangkap dengan panca indera observasi jadi kalau dua tambah dua itu empat ini kan empirik banget jadi pengetahuan yang teruji kebenarannya kalau orang Jawa mengatakan ilmu kui kabeh perkoro kan ora kita songkomoto hmm pajang kui ora kita songkon demak hmm pajang kui ilmu tidak tampaknya definisi orang Jawa itu ilmu yang tidak tampak berarti kalau definisi orang barat yang namanya ilmu itu empirik artinya sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera hmm tetapi orang Jawa tidak kebalikannya justru yang tidak nampak dan bisa ditangkap oleh rasa ya 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 berbicara ilmu itu dari sudut pandang yang mana ya dari definisi yang mana jadi kita buat frame dulu ya yang akan kita masukkan ilmu yang akan bisa menghapus tindakan yang buruk itu yang seperti apa sih kan nonton gimana sedangkan kita sebagai orang Islam akan melihat dari sudut pandang itu yang pertama ala ilmu Nur ini nanti harus kita korelasikan walaupun walaupun bahasa Jawa ini gotak gati-gaduk tetapi kayaknya kok ada korelasinya kayaknya saja ini saya pernah menganalisa apa karena berhubung jurusan saya tafsir jadi saya pernah menganalisa ilmu menurut pandangan Al-Quran ini kita kasih judul dan juga saya amatin seluruh ayat Al-Quran yang korelasi dengan ilmu ternyata lebih dekat sama yang Jawa tadi lupa kalau orang perhatikan empiris kalau Al-Quran ini ada beberapa ayat yang sangat terkenal pertama ada yarfailahulladzina amanu minkum walladzina utul ilmatara jahat orang orang beriman dengan orang alim dapat derajat ini juga enggak kelihatan Mbah kedua innama yakshallah minna ibadihil ulama khosyatullah juga tidak kelihatan Mbah ada lagi syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal melaikat wa ulul ilmiqa imam bilqistah ada Allah ada malaikat ada aling ilmu ini juga Allah yang enggak terlihat enggak empirik lah maksudnya malaikat disepakati empirik enggak Pak ini memang faktanya tiga ayat tadi menyimpulkan ilmu tidak dampak kalau yang empiris tentu asalkan itu bagian dari kenyataan yang berhubungan dengan tiga kali Allah malaikat ahli ilmu maka yang empirik enggak papalah disebut nama ilmu lah Pak jadi nanti kita fremenya ke sini aja biar enggak kemana-mana segala sesuatu ilmu yang yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu yang ingin kita kita kehendaki orang gari mungkin gini kita kita fokuskan dulu ada dua pengertian tadi dua definisi dalam pandangan barat dalam pandangan Jawa ada empirik ada non-empiri empiri sekarang kalau kita lihat dari tiga yang bicara masalah nur misalkan yang pertama ala ilmu nurun yang kedua huli kotil malaikat satu minurin kalau kurangnya Allah nurus samawati walau aru ilmu itu adalah nur yang kedua teks yang kedua telah diciptakan malaikat dari Nur sekarang kalau dilogikakan ilmu adalah nur telah diciptakan malaikat dari Nur berarti ilmu itu apa ilmu bahan malaikat composition of angel ya makanya orang yang punya ilmu yang sering disebut dengan al-alim di sumpahilah ini ya seharusnya orang yang punya ilmu itu punya karakter malaikat punya karakter-karakter malaikat apa karakter malaikat satu malaikat itu selalu sujud kepada Allah Allah satu ayat ya selanjutnya malaikat itu selalu menyebut nama Allah yang ketiga malaikat itu selalu mengikuti perintah Allah bahasa jawani manut maka seorang alim itu harus selalu sujud sujud nyebut nyebut manut ini kalau kita kumpulkan jadi satu dari tiga komposisi ini itu kan menjadi khosyah ya 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 menjadi takut khosyatullah sehingga siapa al-alim al-alim adalah mereka yang khosyatullah yaitu innamaya shawlo ha min ibadihil ulama sudah ke bawah jama dari al-alim kan ulama banget itu sehingga kesimpulannya ilmu itu apa ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah nah ketika setan yang punya tiga karakter pasti kalah dengan orang yang takut kepada pasti kalah dengan rasa yang takut kepada Allah kalau diperjelas ya tiga karakter tadi ini kan rasa juga loh ya pikiran juga pikiran dan rasa jahat bagus melampaui batas ya Nah ini akan kalah ketika berhadapan dengan rasa takut kepada Allah sehingga kalau pertanyaannya apakah sitan bisa dikalahkan iya bahas jadikan kita mau betulnya bayar kita lihat air lihat air tetapi doanya ini bukan membahas air jadi yang dibahas itu Robi out ofika min hamasyati syaitin ini kan sangat menarik ini pasti memiliki pesan yang dibilang jadi kita yang merenungi doa itu saat melihat air menjadi berpikir kalau air adalah simbol ilmu sementara yang disebut di lisanya adalah Robi out ofika min hamasyati syaitin kan Pak jadi kita berharap sifat ingin menghilangkan karakter-karakter syaitanya anteni dengan apa dengan ini yang sedang dihadapan kita adalah air dan gegratingnya wanginya jadi untuk menghilangkan sifat atau menghilangkan sifat syaitonia yang ada pada diri kita hanya satu lawannya ilmu kotoran hanya bisa diselesaikan dengan air memang disiwakan menghilangkan kotoran Iya memang karakter syaitan ini secara riwayat maupun pembahasan pembahasan banyak lah ya tapi tadi apa sudah memberikan minimal kita ngerti belum itu sudah cukup lah untuk kita bahas nanti teman-teman cuma bisa mencari sendiri karakter-karakter syaitan yang lain selain nanti teman-teman cuma bisa nyari karakter-karakter syaitan yang lain tetapi minimal tiga yang nanti penjeningan semua bisa menungi karakter syaitan bisa dikalahkan dengan ilmu Hai baiklah ini sudah masuk ke Hai doa udah selesai dan hubungan antara air dengan seluruh kesalahan anggota tubuh juga tadi sudah ya Pak ya jadi sementara untuk episode dua ini sudah clear karangkali ada sesuatu yang lain bah yang bisa apa tambahkan silakan ini nanti kalau dikaitkan dengan wudhu Hai wudhu ini semua terkait dengan organ kita yang nanti menyangkut Hai bahwa organ kita ini yang akan bergerak yang akan bertanjang Hai yang akan melangkah dan seterusnya Hai ini harus dielmoni dengan kata lain ini ketika kita bicara masalah hudhu sebenarnya punya pesan moral wong murid orang hidup itu harus dilandaskan pada ilmu Hai wong murid beding ilmoni kalau bahasa Jawa betul-betul nah ketika sudah bicara ilmu tadi landasan dari ilmu itu sendiri wong orang hidup ini harus dalam segala langkah dan perbuatannya ini harus dilandaskan pada takut kepada Allah itu nanti secara teori dan langkah-langkahnya itu ada pada wudhu Iya Iya Pak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anggota tubuh ini ada fungsinya banyak sekali fungsi yang intinya adalah untuk beraktivitas ada aktivitas mata aktivitas hidung aktivitas telinga tangan dan lain sebagainya maka barangkali yang dimaksudkan apa adalah semua aktivitas anggota tubuh hendaknya diairkan atau diilmui yang tergih-anggih ya demikian pemirsa pembahasan di episode kedua sudah masuk kepada siwak dan juga mempersiapkan untuk perlu untuk membasuh anggota tubuh kita yang terkena hadas terima kasih apa atas waktunya untuk episode dua ini dan berharap ke episode berikutnya Pak jangan lelah untuk dicetar sama anak sendiri mudah-mudahan ya Allahul muafiq ila aku amitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh